Hai semua ketemu lagi di channel resep mak news Kali ini aku mau bikin kue bugis keong dari ubi ungu Kalau kalian ingin tahu gimana aku bikinnya silahkan simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Buat kalian yang sudah subscribe terima kasih Pertama aku mau bikin unti kelapanya dulu Bahan yang pertama aku gunakan 100 gram gula merah yang udah disisir halus 100 ml air putih 150 gram parutan kelapa setengah tua 2 helai daun pandan dan setengah sendok teh garam halus Langsung aja kita masak semua bahan unti kelapa Masukkan air Masukkan juga garam Gula merah Dan daun pandan Nah kemudian ini gulanya akan aku masak sampai gulanya larut Sambil sesekali kita aduk-aduk Supaya tidak mudah gosong Di dasar panci Oke kita masak sampai gulanya larut Dan ini untuk gula merahnya udah larut Setelah gula larut Setelah gula larut Kemudian masukkan parutan kelapa Lalu ini kita aduk-aduk sampai air gulanya meresap ke dalam kelapanya Kemudian ini akan aku masak lagi Sampai air gulanya surut Dan kelapa parutnya ini jadi kering Ini sudah mulai mengering Setelah mulai kering kayak gini Teman-teman harus aduk-aduk bolak-balik kayak gini ya Supaya tidak mudah gosong Kalau dirasa airnya udah gak ada Kemudian langsung aja kita matikan api kompornya Ini dia Kemudian unti kelapanya kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita siapkan 150 gram ubi ungu Yang sudah aku kukus terlebih dahulu Kemudian ini ubi ungunya kita haluskan Dihaluskan bisa menggunakan blender Bisa juga menggunakan ulekan seperti yang aku pakai ini Kita haluskan ubinya sampai benar-benar halus Ini setelah ubinya udah halus Kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara instan Ini ukuran 65 ml Lalu tambahkan tepung ketan sebanyak 200 gram Ini langsung aku masukkan semuanya Setengah sendok teh garam halus Nah selanjutnya ini kita aduk Guleni sampai adonannya kalis Ini untuk adonannya sudah kalis Dan udah bisa kita pulung-pulung kayak gini Kalau misalnya masih terlalu kelas Kalian boleh menambahkan sedikit air Kalau adonannya sudah pas Kemudian kita ambil adonan kurang lebih Beratnya 30 gram Kalau mau ukurannya sama Kalian boleh timbang adonannya Nah ini kita pipihkan Kemudian di bagian tengah Kita isi menggunakan unti kelapa Yang sudah kita masak sebelumnya Untuk isian unti kelapanya Sesuai selera Setelah diisi unti kelapa Kemudian kita rapatkan kembali Nah ini kita rapikan Kita bulat-bulatkan lagi Kalau sudah rapi Kemudian kita bentuk Menggunakan jaring-jaring Seperti ini Nah kita pipihkan Sambil ditekan kayak gini Hasilnya seperti ini Mirip dengan keong Kemudian kita taruh Di atas daun pisang Yang sudah dialasi Menggunakan minyak goreng Lakukan hal yang sama Cetak semua adonannya Sampai selesai Dan ini dia setelah selesai Dicetak semuanya teman-teman Hasilnya bagus ya Mirip seperti keong Berikutnya kita kukus Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Ini kukusannya sudah panas Langsung aja kita masukkan Adonan kue keongnya Ini kita jejer Jangan sampai ketumpuk ya teman-teman Dikukus kurang lebih 20 menit Menggunakan api sedang Dan tutup pancinya Dialasi menggunakan kain bersih Setelah 5 menit Kita buka Tutup pancinya Supaya adonannya Tidak meleber Nah kita buka Kayak gini Sampai Uap panasnya Berkurang Kalau uap panasnya Sudah tidak ada Boleh Kita tutup lagi Kemudian Dikukus lagi Tunggu 5 menit Kemudian Kita buka lagi 5 menit Kemudian Kita buka lagi Ditunggu Sampai Uap panasnya Hilang Lakukan hal yang sama Setelah 5 menit Dikukus Buka lagi Seperti itu Kurang lebih Dibuka tutup Selama 4 kali Karena ngukusnya 20 menit Ini yang terakhir Setelah Kue Dikukus Selama 20 menit Langsung aja Matikan api kompornya Kemudian Kita Angkat Dan dinginkan Nah ini Setelah Aku angkat Kita Angin-anginkan lagi Sampai Kue Pukisnya Dingin Nah ini dia Teman-teman Untuk Kue Pukis Keongnya Sudah Dingin Permukaan Atasnya Cantik Mirip Seperti Keong Kue Kuenya Lembut Kenyal Aroma Santan Dan daun Pandanya Kerasa Kuenya Kenyal Manis Gurih Teman-teman Langsung aja Kita cobain Bismillah Irrohman Irrohim Mantep Banget Kuenya Kenyal Manisnya Juga Pas Yuk Langsung aja Coba sendiri Di rumah Karena Bahan-bahannya Sangat Sederhana Ini Anti gagal Kalau Kalau kalian Suka Dengan Videonya Silahkan Share Keseluruh Sosial Media Yang Kalian Punya Supaya Videonya Lebih Bermanfaat Lagi Ke Teman-teman Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Dan Sampai Ketemu Di Video Yang Selanjutnya Selamat Mencoba Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh